Mirsa Kreatol Patung Veron terkuat Musuh Nabi Musa ditemukan Berikut tayangannya Arkeologi Mesir menemukan bagian Patung dari Veron Terkuat di masa Kekaisaran Mesir Temuan tersebut merupakan bagian atas Patung Veron Ramses II Materialnya patung ini Terbuat dari Granit Pink alias Merah Muda Dalam beberapa Kajian akademisi cenderung Meyakini Veron Ramses II merupakan musuh Nabi Musa Sekretaris Jenderal Dewan Tinggi Arkeologi Mesir Mustafa Fadziri Mengkonfirmasi Temuan tersebut Kementerian Purbakala Mesir Mengungkapkan patung Veron Paling kuat itu Ditemukan di kota Giza Tak jauh dari Candi Petah Dikutip dari alaman Sponik News Senin 16 Desember 2019 Bagian patung Veron Paling kuat ini Berukuran tinggi 1,05 meter Dan lebarnya 55 cm Pemirsa patung tersebut Mengenakan wig Dengan simbol Kak di kepalanya Simbol itu menandakan kekuatan Kekuatan hidup Dan kekuatan roh Patung ini ditemukan Tak sengaja Dalam penggalian Ilegal di wilayah Milik perorangan Pelaku penggalian Aktivitas ilegal Telah dibekuk oleh Otoritas Mesir Pemirsa Fajiri Mengatakan Temuan patung Veron Paling kuat ini Mirip dengan Temuan belum lama ini Yakni patung Veron Dari dinasti 3 Namun bedanya Patung Veron Dari dinasti 3 Terbuat dari Kayu bambu Pemirsa kreator Pada November lalu Arkeologi Perancis Menemukan 3 peta Mayat batu Atau Sarco Fargus Yang masih awet Dan berusia 350 tahun Sarco Fargus ini Ditemukan dekat Pemakaman El Asarik Sip Dekat kota Luzor Veron Ramesses II Merupakan Veron pada Dinasti 19 Yang berkuasa Di Mesir Pada tahun 1279 Sampai 1213 Sebelum Masei Veron ini Dinyakini sebagai Veron paling kuat Dalam kerajaan Mesir Veron Ramesses II Memimpin Pasukan Mesir Dalam pertarungan Kades Yang legendaris Melawan Raja Hed Mutawali II Pada tahun 1274 Sebelum Masei Pertarungan ini Berakhir Imbang Dan berujung Perjanjian Perdamaian Antara dua Kerajaan Besar Pada zaman itu Demikian Kreator Menyampaikan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan berjumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.